Kalau untuk beralih ke susu formula itu sebetulnya yang nomor satu adalah anaknya membutuhkan atau tidak gitu ya. Kita lihat dari kebutuhan anaknya dulu. Terus yang kedua kita lihat ibunya dan mungkin support sistemnya tadi ya udah siap atau belum gitu untuk switch ke susu formula. Karena kalau memberikan susu formula itu kan biasanya ada ekstra uang yang perlu dikeluarkan gitu ya untuk membeli misalnya kayak dotnya terus susunya gitu. Dan waktu yang dibutuhkan untuk membuat susu formula juga kan cukup lebih lama daripada kalau misalnya menyusui secara langsung gitu. Terima kasih telah menonton!